Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Eric Iqbal Channel Kali ini kita akan Sama-sama menyaksikan Kita react Video dari Berita RTB News Seperti apa keberangkatan Daripada Hizman Sultan Ke UK Untuk Menjadi saksi juga Pentebalan daripada King Charles Ke United Kingdom Istiadat pentebalan untuk Acara di sana Kita akan melihat seperti apa Hubungan baik antara Kerajaan Negara Brunei dan juga Kebawah Dulia Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulgah Ma'azatin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Berangkat menghadiri The King's Reception For Overseas Guest Yang dihoskan oleh His Majesty King Charles III King of the United Kingdom Of Great Britain On the North Island Yang berlangsung Di Buckingham Palace London Berangkat mengiringi Yang berangkat di Istiadat Pertabalan His Majesty King Charles III Dan Her Majesty Queen Camilla Istiadat Pertabalan ini Dihadiri oleh jemputan Yang terdiri dari Ahli-Ahli kerabat-kerabat diraja Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan serta para Tetamu khas Daripada seluruh dunia Istiadat bermula dengan Perarahkan dari Buckingham Palace Dan berakhir di Westminster Abbey Semasa perarahkan His Majesty King Charles III Dan Her Majesty Camilla the Queen Konsort telah menaiki Kendraan khas Diamond Jubilee State Coach Bagi menghadiri Istiadat Pertabalan Selepas Istiadat Pertabalan His Majesty King Charles III Dan Her Majesty Queen Camilla Berangkat pulang ke Buckingham Palace Bersama perarahkan Beristiadat yang berskala besar Iaitu Coronation Procession Baginda berdua Telah menaiki Kendraan khas Gold State Coach Berangkat pulang ke Berangkat pulang ke Coronation Procession Atau perarahkan Pertabalan Telah disertai Oleh Angkatan Bersenjata Dari Commonwealth Dan British Overseas Territories Dan juga Setiap perkhidmatan Angkatan Tentera United Kingdom Perarahkan ini Turut disertai Oleh 10 orang Anggota Angkatan Bersenjata Di Raja Brunei Di Buckingham Palace His Majesty King Charles III Menerima tabik hormat Di Raja Yang terdiri Dari Angkatan Tentera United Kingdom Dan Angkatan-Angkatan Tentera Negara-Negara Commonwealth Di Buckingham Palace Gardens Dan kemudiannya Berada di Balkoni Buckingham Palace Untuk bersumbuka Dengan kualan ramai Kebawah Duliya Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Mulkiyah Mu'izzadin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Bruna Darussalam Hari ini Berangkat tiba Di London United Kingdom Berangkat menyeringi Kebawah Dunia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Bruna Darussalam Ialah Dunia Teramat Mulia Paduka Seri Pera Muda Abdul Matin Keberangkatan kebawah Dunia Mahamulia Dilakukan terbang Stanstan London Dijunjung oleh Glenn Myers D.L Deputi Lieutenant of Assets Selaku Wakil Peribadi His Majesty King of the United Kingdom Of Great Britain In Northern Ireland Dan Michael John Holloway OBE Special Representative Of the Foreign Secretary Juga hadir bagi menjunjung Kebawah Dunia Mahamulia Ialah Tuan yang terutama Laksamana Perutama Bersara Pengeran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi Bim Pengeran Haji Muhammad Berseru Jai Tinggi Negara Bruna Darussalam Ke Jumatat Kingdom Dan R Kebawah Duliang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mait Satu Madawlah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kerewatin Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Bruna Darussalam Berkenaan berangkat Menghadiri Istiadat Pertabalan His Majesty King Charles III King of the United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Dan Her Majesty Queen Camilla Yang berlangsung Di Westminster Abbey London Berangkat Mengiringi Kebawah Dunia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Bruna Darussalam Ialah Dunia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Martin Sebelum berangkat Dari Istana Nurul Iman Doa Selamat Dibacakan Oleh Yang Berhormat Pihim Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim Bin Haji Besam Berangkat di Henga Penerbangan Kebawah Dunia Mahamulia Di Rimba Bagi menyembahkan Selamat berangkat Kehadapan Majlis Kebawah Dunia Mahamulia Ialah Ahli-Ahli Kerabat Diraja Berangkat Sama Dan Hadir Bagi menyembahkan Selamat berangkat Kehadapan Majlis Kebawah Dunia Mahamulia Ialah Yang Aman Mulia Penyeran-Peneran Cateria Penasihat Khas Kebawah Dunia Mahamulia Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja Menteri-Menteri Kabinet Timbalan-Timbalan Menteri Peseru Jai Polis Pasukan Polis Diraja Brunei Dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Terima kasih Sekarang Kemudian Terima kasih Kebawah Dunia Mahamulia Yang dihorskan oleh His Majesty King Charles III King of the United Kingdom Of Great Britain On the North Island Yang berlangsung Di Buckingham Palace London Berangkat mengiringi Kebawah Dunia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan yang dipertuan Negara Brunei Darussalam Ialah Dunia Teramat Mulia Paduka Seri Penyeran Muda Abdul Martin The King's Reception For Overseas Guest Dihadiri oleh Para Tetamu Luar Negara Dan semasa majlis tersebut His Majesty King Charles III King of the United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland Berkesempatan Beramah Mesra Bersama kebawah Dunia Mahamulia Dengan para Tetamu yang lain Saling menghormati Antara pemimpin negara Dan juga Di antara negara-negara Terus memberikan Persahabatan yang baik Menjauhi perang Dan juga Menjauhi perselesihan Dan pertikaian Dan juga permesuhan Tentu Ini adalah Hal-hal yang baik Bagaimana menurut Teman-teman untuk semuanya Silahkan Comment di kolom komentar Dan jangan lupa Di like Di subscribe Dan di share Ke seluruh dunia Supaya mengetahui Seperti apa Negara Brunei Yang memiliki Hubungan yang baik Dengan negara-negara Yang lain Dan juga Meliki istiadat tradisi Yang sangat kuat Sampai jumpa lagi Di video menarik Lainnya Jangan lupa Terus ikut channelnya Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh